TE 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 Tepet Tepet instas Tepet Terus banget boy kita mau review dulu sınız Gengs, di review kali ini kita akan melihat lebih dalam lagi edisi Hot Toys Joker versinya Jared Leto Yang lebih tepatnya dia deh, dia tuh keluarin yang Special Edition yang Purple Code Kemunculan Jared Leto di film Suicide Squad Jadi ini sekali lagi gue ulang, Hot Toys, scalenya 1 banding 6 Special Edition, Joker Jared Leto, Purple Code Kita akan melihat lebih dalam lagi So geng, kita akan melihat lebih dalam lagi Ada apa aja sih isinya nih di mainan Joker yang keluaran Hot Toys Dia Special Edition yang Joker yang Special Code Edition Jacket yang ungunya itu dan Ini tuh scalenya bukan kayak yang sebelum-sebelumnya pernah di review Jadi scalenya itu dia 1 banding 6, bukan 1 banding 9 Sebelum kita ke dalam, kita bahas dulu ya packagingnya seperti apa Lo harus lihat nih, Joker Purple Code version Jadi di dalamnya ini kayaknya ini isi-isi apa Kita dapat apa aja itu nanti di dalamnya So ngomongin soal kotaknya ini juga Semua mainan kayak gini-gini tuh enak juga dipajang Kita lihat desainnya Disini kayak ada sablon-sablon yang timbul desain kotaknya Terus kayak disini ada informasinya Ini Joker yang di Suicide Squad Dan ada apa lagi ya, ini ada signature-nya Mr. J, hahaha, 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 Mr. J Oke kita akan buka Sebenarnya ini udah pernah kebuka, cuma gue akan buka ulang Buka, oh bukanya lihat bawah ya Ini di dalamnya Ada Yang mendesain kayak eksekutif produsernya Ini kayak udah serius banget Kayak ada Creative producer, producer-designernya siapa sih? Jen Wong Semuanya Jen Wong Head painter J.C. Hong Gitu-gitulah Tangan buka ya Dapatnya apa aja Wah, s**t, keren banget Gengs Harga itu tidak bohong harga Harganya sekitar 4,5an 4,5 apa 5 juta, aku lupa lah Kita lihat dalamnya dapat apa aja sih Ya Allah, Joker gede amat Kayaknya abis ini gue pisahin dulu Pisahin dulu Oh iya, ini ada background Kita dapat background-nya juga Tuh, ini kotaknya gue singkirin dulu ya Karena gede banget Scale 1 banding 6 Kalian akan dapat handphonenya Cukuran rambutnya Dapat palunya Joker Dapat tongkat nih nih Tongkat karena sakti Enggak sih, tongkat Joker Terus kalian dapat penyanggahnya Dapat alternatif tangannya Ada 4 alternatif tangan Ya ada 4 alternatif tangan 4 pose Kalian dapat chain gold chain-nya Joker Perhiasannya Ini ntar bisa dipasang nih Ntar gue akan pasang lebih detailnya Ini gelang-gelangnya Ini dapat jam tangan Joker Dapat press stall-nya Ntar juga gue akan bahas Lebih detail tentang seorang press stall-nya Dapat satu look Joker-nya Ini dapat kayak Untuk biasanya nanti Dan yang terakhir Karena ini purple coat Joker Kalian akan mendapatkan surprise di belakang Tidak bisa dibuka Tidak bisa dibuka Lupa Kalian akan mendapatkan sesuatu yang Wadaw Sesuatu yang Boom Gila Mau diangkat dulu Tapi jangan Tapi diangkat Eh tapi jangan Eh Oh ini keren banget Gue jadi pengen bikin nih Yang bikin sakti juga ya Kayaknya dia jahitnya di tailor-tailer Khusus Setelah kita mengenal lebih dalam Kita akan melihat detail-detail Apa aja yang terdapat Di dalam mainan hot toys ini nih So yang pertama kita dapat tongkatnya Detail banget Disini ada ukiran-ukirannya Tuh gue lihat dulu Ntar Tuh Kalian lihat gak Kalian lihat kan tuh Tongkatnya Ujungnya juga ada gagang emasnya Kita ada handphonenya nih Handphone waktu dia ngubungin Harley Quinn nih Sangat detail sekali Luar biasa indahnya Pisau cukurnya Joker Pisaunya ini bisa dibuka geng By the way Ya ini dia pisaunya Sangat detail Ada logo Joker Di dalam pisaunya itu Palu Joker Tuh guys Ada logo Jokernya Di setiap barang-barang Yang dia punya Dan ini nih Yang keren banget nih Sumpah kan abis Pistol Pistolnya juga Udah selain detail Ukirannya sangat detail banget Ada logo Joker juga Setelah Di setiap barang-barangnya Kayak si Jokes Joker dari logonya Pistol ini serunya nih Dia bisa ditarik platuknya Tarik Dan satu lagi yang paling bikin Wow Kalian harus lihat Ini magazine ya Itu bisa dikeluarin Jadi kayak misalnya kalau Joker ini nanti hidup Kayak film-film jaman dulu tuh Film apa yang Dia hidup Dia bisa nembak Maksudnya kan Dan bisa di kokang Bentar ya kokangnya susah nih geng Kecil amat Klak Pelu diri deh Tas Ada jam tangannya Joker juga Kalian akan dapet jam tangannya Joker Gold chance Tengkoraknya nih Ih tengkorak sih kayaknya nih Dapet kalung-kalungnya Gue pikir tadi pas beli tuh Awalnya Ini kalungnya kayak mati gitu Kalungnya ada tiga Ternyata kalungnya bisa digerakkan Tangan kiri Joker Yang pose-nya kalau dia ketawa Detail banget Sumpah Harga memang tidak bisa bohong Ini tangan kiri satu lagi Ada cincinnya detail Jadi kita bisa pasang-pasang Cepet pasang Nah ini di tangan kanan Joker Dia kan kadang-kadang suka pake seru tangan Kalau dia lagi mau Melakukan aksinya tuh Dan yang terakhir Tuh dia tuh Bianceroknya nih Bapak Jared Leto yang menjadi Joker Alisnya botak Di atas tatunya Di atas gigatnya ada tattoo damage Dan kalau kalian lihat Ini di tangan kirinya si Joker Itu ada Ada logo Logo Batman ketusuk Kalian lihat gak logo Batman ketusuk Disininya ada tattoo dia Tato Joker itu sendiri Disini juga Disini ditato tangan kiri Dia ada tattoo Pokoknya detail banget Seperti kayak si Joker yang di film Disini ada tattoo kartunya Kartu Joker Kartu Asnya All in Kayak dia tuh Ya taruhan terus lah Taruhan sepenuhnya terus Hahaha Tato Joker lagi Dan di tangan kanan Joker Ada tattoo Robin Burung Robin yang terpanah Karena itu Joker ini dia ngebunuh Robin Tahan kanannya juga Ada tattoo Apa sih ini Kartu As Eh kartu wajik ya Sama cincinnya Kita lanjut ke bawah Di bagian perut Itu Joker Disini juga tattoo dia Mulut ketawa gitu Kebuka Nah dia tuh si Desainernya ini Dia ngebajak Harusnya tuh Everlast Tapi diganti Tapi detail Diganti jadi Hahaha Bawahnya spesial Di belakangnya jadi Damage Tuh Warnanya kayak Bener Amerika Cuman purple and gold Dan silver Dan dia juga si Joker Pake stocking Stockingnya logo Batman Karena dia tuh Dibilang ngefest sama Batman juga Iya tapi Dia gak bisa hidup katanya Tanpa Batman Hidupnya hampa Di sepatu bagian kiri Nah ini detail banget Ada Sama Logonya Dia ketawa Keliatan gak Keliatan kan Oh bagian belakang Lo gak siap Ada Dragon Ball Anjir Dragon Ball Yang gue bingung Ini Joker Kenapa tattoo naga Di belakang Tapi keren banget sih Lo liat Tatto nya Detail Jadi kita Kalau misalnya Mau set dia Buka baju Atau pake Coat nya Kita bisa Nah ini coat nya nih Tracknya nih coat nya Coat nya juga Ini kayak Menon baby Versi cowok Ini detail banget Kalau kalian liatin Dia jahit Dua lapis Sampai belakang-belakangnya Ada Kayak kancing Kayak gini tuh Nah ini nih Pose nya yang terkenal Joker nih Dia ini Kalau kalian tau Di komiknya Pose yang ini tuh Adalah pose untuk Dia kan pose Nanti gambarnya akan keluar Pose dia Niruin Gerakan Batman yang gini Yang tau loh Ruinnya gitu Tapi ditaro Mulutnya dia smile disini So Dia akan Pose gitu Ditaro Dan terakhir Artikulasi Artikulasinya Dia bisa diputar 360 Bisa Ke bawah Ke atas Tidak terlalu Mentok Tidak terlalu bisa Ke atas Tangannya Artikulasi tangan Di bagian lengan Sini Di elbow Sama di pundaknya tuh Dia bisa dinaik turunin Sama bisa diputar 360 juga Gitu Sama di tangan Bisa dicopot-copot nih Geng Nih tangannya bisa dicopot-copot Tangan kanan sama Di kaki Di bagian kaki Dia gak terlalu bisa ke bawah Sampai sini aja Karena dia pakai sepatu boot Mungkin mentok Gitu Kakinya dia bisa direntangin Sampai split Gak terlalu split Gak terlalu split banget sih Karena selana Dan ada satu Di Warningnya pas gue beli Pinggangnya tuh gak bisa diputar Jadi pinggangnya mati gini aja Gitu Gengs Itu adalah review Joker Jared Leto Menurut gue Kalian juga bisa bikin Menurut kalian Bebas Dan jangan lupa Untuk Kalian boleh komen Di bawah Siapa Joker Favorit kalian Ada tiga nih Ada Jack Nickerson Eranya Ada Eranya Head Legend Dan ada Eranya Jared Leto Kalau gue sih Sukanya ya Nah siapa Pokoknya gue suka siapa Jangan lupa Kalian boleh Be action figure Tapi kalau kalian Jadi figure Jangan lupa To action Tep Terima kasih telah menonton!